Intro Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian hadiri acara wisuda IPDN tahun 2022. IPDN tahun ini meluluskan 2067 orang wisudawan yang terdiri dari lulusan program Doktor Ilmu Pemerintahan sebanyak 37 orang, program Magister Ilmu Pemerintahan sebanyak 38 orang, dan program Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan sebanyak 1.992 orang. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian hadiri acara wisuda IPDN tahun 2022. IPDN tahun ini meluluskan 2067 orang wisudawan yang terdiri dari lulusan program Doktor Ilmu Pemerintahan sebanyak 37 orang, program Magister Ilmu Pemerintahan sejumlah 38 orang, dan program Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan sebanyak 1.992 orang. Pada kesempatan tersebut, Mendagri berharap para lulusan IPDN bisa memberikan contoh dan mengaplikasikan ilmu yang didapat selama berada di kampus, serta para praja setelah ditugaskan di wilayah masing-masing bisa menjaga nama baik institut dan menjaga martabat perguruan tinggi IPDN. Mendagri pun menjelaskan, bagi tenaga honorer yang tidak lulus ASN ataupun K3, bisa disalurkan ke perusahaan milik pemerintah seperti BUMN atau BUMD, bahkan bisa ke perusahaan swasta. Selain itu, Mendagri menyarankan bagi mereka yang tidak lulus seleksi, dapat diberikan bantuan permodalan perbankan agar menjadi wira swasta dengan bermodal dari perbankan. Hal tersebut berkaitan dengan rencana penghapusan tenaga honorer non-ASN pada tahun 2023. Kementerian Lembaga, berkaitan dengan rencana honorer ini, nantinya kan akan mereka diskrepsi. Nah, kalau yang lulus kan akan masuk menjadi pegawai kontrak B3K. Nah, yang gak lulus ini perlu dipikirkan, apakah mereka disalurkan di BUMN, di BUMD, atau di perusahaan swasta, atau menjadi wira swasta yang diberi kemampuan termasuk permodalan oleh perbankan. Ini sudah kita eksersis, seperti itu.